Gelang Kemalajilid 30 Lautek lalu mengulang semua yang dikemukakan Tianli tadi Bagus, engkau telah ingat semuanya tuaku Dan jangan lupa minta kepada Pangeran Teng agar pagi hari ini juga pergi menghadap Kaisar Dan membicarakan rencana siasat yang diatur Pangeran Tua itu Agar Kaisar juga dapat bersiap-siap menjaga diri dan melakukan penangkapan atas diri Kok Supak Tiaong Ingat, sesudah malam nanti Pangeran Tenggisu harus menyembunyikan dirinya karena dia dikabarkan tewas Baik, Seng Cieng Kun, akan kulaksanakan sebaik-baiknya, kata Lautek Tianli lalu meninggalkan kuil tua itu dari belakang sehingga tidak kelihatan oleh orang lain Dia tidak berani berkunjung ke rumah Pangeran Tenggisu karena hal ini kalau diketahui met-meta Pangeran Tua tentu akan menimbulkan kecurigaan Ketika dia sedang berjalan dekat pintu gerbang sebelah selatan, dia melihat licin menunggang kuda keluar dari pintu gerbang itu Karena ia sedang membawa tugas berat dan tidak ingin sepak terjangnya hari itu diketahui orang Maka dia tidak berani memanggil, hanya ikut keluar dari pintu gerbang untuk mengetahui kemana gadis itu pergi dan apapula yang hendak dikerjakan Dia ingin menemui licin karena bantuan gadis itu sangat dibutuhkan pada waktu yang gawat itu Kalau licin suka membantu cinlan dalam menghadapi para pemberontak, tentu para pemberontak itu akan lebih mudah ditangkap ketika mereka menyerbu rumah para pangeran Apakah yang sedang dilakukan licin di kota raja? Seperti kita ketahui gadis ini meninggalkan Tian Li dengan hati yang hancur karena pepenuda itu terus terang menyatakan tidak membalas cintanya bahkan telah mencinta gadis lain Untuk menghibur hatinya ia pergi ke kota raja Tadinya, kehancuran hatinya membuat ia ingin sekalir nengamuk ke rumah pangeran tua akan tetapi ia teringat akan pesan ayahnya betapa bahayanya kalau ia melakukan hal itu Ketika ia tiba di kota raja, ia membeli seekor kuda dan berkeliaran di kota raja menunggang kuda, kadang melewati rumah pangeran tua Ketika tadi ia sekali lagi melewati istana itu, ia melihat beberapa orang pengenis yang memegang tongkat hitam berada di sekitar istana itu Agaknya para anggauta Hektung Kaipang itu mengenalinya karena Miaka segera membayanginya Licin tersenyum seorang diri, teringat akan gelang kemala yang pernah dirampasnya dari seorang anggauta Hektung Kaipang sehingga mereka itu berusaha untuk memintanya kembali darinya Sekarang agaknya mereka itu mengenalnya dan membayanginya, tentu karena urusan gelang kemala itu Karena merasa dibayangi terus, Licin lalu membelokkan kudanya keluar dari pintu gerbang sebelah selatan kota raja Tidak ingin membuat keributan di kota raja dan kalau mereka itu hendak mencari keributan, biarlah hal itu terjadi di luar kota air raja, pikirnya Rombongan pengemis yang membayanginya menjadi semakin banyak dan ketika ia keluar dari kota raja, jumlah mereka sudah ada 30 orang Setelah tiba di jalan yang sunyi di luar kota raja, Licin sengaja menghentikan kudanya dan menanti mereka yang membayanginya itu dengan senyum mengejek Hatinya sedang kecewa dan kesal, maka kalau ada orang-orang yang mencari keributan, tentu saja ia akan meladeni Bahkan ia sendiri akan mencari keributan Tak lama kemudian, 30 orang anggau tahek tungkaipang yang dipimpin oleh 4 orang tokohnya sudah mengetungnya Hei, kalian ini para pengemis apakah hendak minta sumbangan dariku? Majulah, aku mempunyai beberapa pukulan dan tendangan untuk dibagi-bagikan pada kalian seorang pemimpin hek tungkaipang maju dan berkata dengan suara lantang Nona, sesungguhnya kami tidak ingin mencari keributan dengan Nona Akan tetapi, harap Nona berlaku adil dan mengembalikan sebuah gelang kemala yang dulu Nona rampas dari seorang anggauta kami Ketahuilah, Nona, bahwa gelang itu bukan milik kami dan harus dikembalikan kepada pemiliknya Ucapan itu mengingatkan Licin kepada Tianli, kepada siapa gelang kemala itu ia berikan Juga mengingatkan bahwa gelang kemala itu adalah tanda pertunangan Tianli dengan orang lain Hal ini menambah kejengkelannya Gelang kemala itu milik siapa atau tidak peduli dan aku tidak dapat mengembalikannya kepada kalian Habis, kalian mau apa? Setelah berkata demikian, Licin melompat dari atas kudanya, berjungkir balik tiga kali dan turun di depan pemimpin para pengemis itu Nona, kami hanya minta hak kami, kalau Nona tidak mau memberikan, terpaksa kami menggunakan kekerasan, menggunakan kekerasan Apa maksud kalian menangkap Nona untuk kami bawa kepada ketua kami agar mendapat pengadilan hem? Kalian ini jebel-jebel busuk tak tahu diri Biarlah ku beri kalian pembagian pukulan agar puas bentak Licin Para pengemis itu lalu mengeroyoknya dan karena mereka semua menggunakan tongkat hitam yang terbuat dari besi, Licin melompat ke belakang dan mencabut pedangnya Nampak sinar merah berkelebat ketika pedang ular merah telah berada di tangannya Para pengemis maju menyerang dan Licin menggerakkan pedangnya menangkis sambil membagi tamparan tangan kiri dan tendangan-tendangan kedua kakinya Tingkat kepandayan gadis ini jauh lebih tinggi dari para pengeroyoknya, maka sebentar saja beberapa orang telah roboh terpelanting Pada saat pengeroyokan sedang berlangsung dengan ramainya tiba para pengeroyok itu menjadi kacau karena di antara mereka itu, tanpa terkena serangan Licin, sudah berjatuhan sendiri di sambar kerikil-kerikil kecil yang entah dari mana datangnya Suasana menjadi kacau apalagi ketika empat orang pimpinan itu pun roboh di sambar batu kecil yang tepat mengenai jalan darah mereka dan membuat mereka lumpuh beberapa detik lamanya Licin sendiri merasa heran ketika tiba-tiba para pengeroyoknya itu melarikan diri cerai berai meninggalkannya Seolah takut kepada sesuatu lapun melihat tadi banyak pengeroyok roboh padahal Licin tidak atau belum menyerang mereka yang masih jauh darinya Sebagai seorang ahli silat yang pandai, ia pun dapat menduga bahwa ia tentu telah mendapat bantuan orang pandai Apalagi ia melihat adanya banyak batu kecil berserakan di cempat itu Licin Tian Li muncul setelah para pengeroyok tadi sudah tidak tampak lagi Licin menengok dan mengerutkan alisnya Kini ia mengerti Ah, kiranya engkau yang membantuku? Aku tidak membutuhkan bantuanmu Tian Li aku tahu bahwa engkau tidak akan kalah oleh mereka Akan tetapi aku ingin mereka segera pergi karena aku ingin bicara penting denganmu, Licin Tentang apa ia mengusir harapan yang timbul sekilas mengenai perasaan jati Tian Li Tentang tugasku yang diberikan oleh ayahmu, Licin Maukah engkau membantuku? Seperti kau ketahui, ayahmu memberikan surat kepadaku untuk disampaikan kepada Gui Chiang Kun dan kepada Sri Baginda Kaisar Nah, surat-surat itu sudah ku sampaikan dan kini aku ditugaskan oleh Kaisar untuk membantu pangeran Tenggisu membongkar komplotan pemberontak Hem, bantuan apa yang dapat kau berikan kepadaku? Tanya Licin ragu Bagaimanapun juga, pemuda ini menerima tugas dari ayahnya dan membantu pemuda ini berarti membantu ayahnya pula Dengan panjang lebar Tian Li lalu menceritakan semua pengalamannya Sarn Paida menyelundup ke dalam isana pangeran tua dan mendapat kepercayaan sebagai pembantu pangeran tua sehingga dia dapat mengetahui semua rahasia rencana siasat pangeran yang hendak memberontak itu Betapa pangeran itu hendak membunuh para pangeran dan pejabat setia, kemudian membunuh Kaisar dan menguasai tahta kerajaan Ih, betapa jahatnya serulicin kaget Bagaimana aku dapat membantunya? Pangeran tua memiliki banyak pembantu liai, maka makin banyak di pihak kita yang memiuki kepandaian bekerjasama, lebih baik lagi Pangeran Tenggisu memang akan mengerahkan kekuatan pasukan, akan tetapi tanpa bantuan orang-orang pandai, aku khawatir para pemberontak dan penjahat itu akan dapat melarikan diri Karena itu, aku minta engkau suka membantu menghadap para penyerbu itu dan terserah kepada pangeran Tenggisu engkau hendak dimintar membantu dan melindungi pangeran yang mana Engkau temulah Teng Chinlan, dan engkau bekerjasamalah dengannya, hem, siapa itu Teng Chinlan lah puteri pangeran Tenggisu, seberang puteri pangeran akan tetapi juga seorang pendekar wanita murid pek, satu lokai yang lihai Pergilah ke rumah pangeran Tenggisu, temui pangeran itu atau temui Teng Chinlan, katakan kepada mereka bahwa aku yang menyuruhmu membantu mereka, tentu mereka akan menerimamu dengan senang hati dan memberimu tugas yang penting untuk menghadapi komplotan pemberontak itu Hem, mengapa aku harus menuruti perintahmu, kata Li Chin dengan sikap angkuh Karena engkau adalah puteri Paman So Tek Bun yang menjadi bengcu Kalau Paman So sendiri berada di sini pasti beliau akan membantu Kini yang berada di sini adalah engkau, maka sudah sepatutnya engkau mewakili ayahmu membantu penindasan pemberontak ini Li Chin, Li Chin merasa terdesaklah tentu saja suka mewakili ayahnya dan ia memang tahu bahwa pemuda ini bertugas karena permintaan ayahnya yang menyerahkan surat untuk Kaisar Baiklah, Akari, tetapi kalau keluarga pangeran itu tidak menerimaku dengan baik, aku tidak sudi membantu mereka Mereka itu bangsawan, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang baik dan dapat menghargai orang-orang gagah Katakan saja bahwa aku yang memintamu agar berkunjung kepada mereka untuk membantu menghadapi kaki tangan pangeran tua Pasti mereka akan menerimamu dengan senang hati Tian Li lalu memberi keterangan di mana letak rumah pangeran Tenggisu Setelah mengetahui letak rumah itu dengan jelas Li Chin lalu pergi menunggangi kudanya, kembali ke kota raja Tian Li juga kembali ke kota raja dan dia langsung saja pergi ke istana pangeran tua hatinya lega karena dia telah mengatir Dan pangeran Tenggisu tentu telah mempersiapkan segalanya Li Chin membalapkan kudanya sehingga sebentar saja darah perkasa INL sudah memasuki kota raja dari pintu gerbang selatan Tian Li lalu menjalankan kudanya perlahan mencari rumah pangeran Tenggisu Setelah tiba di depan rumah itu, ia melompat turun dari kudanya dan menuntun kuda itu memasuki pekarangan yang luas dari rumah itu Beberapa orang petugas jaga segera menghampirinya Maaf, Nona Siapakah Nona dan ada keperluan apakah memasuki pekarangan ini tanya kepala jaga dengan sikap hormat Aku ingin bertemu dengan pangeran Tenggisu atau putrinya, Nona Teng Chinlan Katakan bahwa aku datang dengan keperluan yang amat penting Tentu saja para penjaga itu tidak berani membiarkan Seng pangeran keluar Karena mereka sudah menerima perintah agar melakukan penjagaan ketat semenjak ada penyerangan terhadap pangeran itu Akan tetapi mereka tahu betapa lihainya putri pangeran Sehingga sebaiknya kalau gadis yang tidak mereka kenal ini dihadapkan kepada Teng Shochia itu Baik, silakan ikut kami, Nona dan biarkan kuda Nona di sini Akan ada yang mengulusnya Kata kepala jaga dan lih, Chin mengangguk Lalu mengikuti kepala jaga itu menuju ke sebuah ruangan tamu di samping depan bagian rurnah besar Silakan Nona menanti sebentar Kami hendak melaporkan kedatangan Nona kepada Teng Shochia Kembali lih Chin mengangguk sambil duduk di atas kursi yang terukir indah Kepala jaga itu pergi meninggalkannya dan tidak lama kemudian Pintu sebelah dalam terbuka dan muncullah seorang gadis cantik dari dalam rumah Melihat munculnya gadis ini, lih Chin bangkit dan memandang penuh perhatian Dua orang gadis itu berdiri berhadapan dan saling pandang dengan mata penuh selidik Li Chin kagum melihat gadis itu Tubuhnya ramping dengan leher panjang dan kulit leher dan tangannya nampak putih mulus Rambutnya hitam panjang digelung ke atas dengan anak rambut melingkar-lingkar didahi dan pelipis Alisnya melengkung dan sepasang matanya tajam penuh keberanian Hidungnya mancung dan mulutnya kecil dengan bibir penuh dan merah segar menantang Mulut itu menjadi manis sekali karena adanya lesung pipit di sebelah kiri Seorang gadis yang cantik jelita Sementara itu, Chin Lan juga memandang kagum Gadis di depannya itu mengenakan pakaian berkembang berani Mukanya berbentuk mulat telur Mulutnya kecil mungil dan hidungnya mancung agak berjungkat ke atas sehingga nampak lucu mengemaskan Juga di kedua pipinya terdapat lesung pipit yang menambah kemanisannya Karena gadis itu nampak masih muda sekali, maka Chin Lan menaksir bahwa ia lebih tua 1-2 tahun dibandingkan gadis itu Yang kecantikannya nampak liar, seperti setangkai bunga mawar hutan yang banyak durinya Engkau siapakah, adik yang baik? Tanya Chin Lan Ramah Bukankah engkau yang bernama Teng Chin Lan? Murid Pek 1 Lokai Le Chin Bayas bertanya Chin Lan merasa heran bagaimana gadis asing ini sudah mengenalnya, bahkan mengenal gurunya pula Benar sekali, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Siapakah engkau, adik yang manis namaku So Li Chin, dan ayahku adalah Beng Cu So Tek Bun? Chin Lan terkejut juga mendengar ini Tentu saja ia sudah mendengar akan nama Beng Cu So Tek Bun Ah, kiranya putri Beng Cu Silakan duduk, adik Kuli Chin Katakan, apa keperluanmu berkunjung ini? Adakah sesuatu yang dapatku bantu sikap manis dari Chin Lan menyenangkan hati Le Le Chin dan ia segera teleduk? Pantas Tian Li memuji muja gadis ini Memang seorang gadis yang ramah pikirnya Aku datang berkunjung karena disuruh oleh Tian Li Kau mengenal Tian Li, enci wajah Chin Lan seketika berubah kemerahan ketika mendengar nama kekasihnya disebut-sebut Tentu aku mengenalnya Engkau disuruh ke sini oleh Li Koko Adakah dia mengirim pesan atau berita biarpun masih muda, akan Tetra Peli Chin sudah pandai menilai orang dari sikapnya Gadis ini menyebut Tian Li dengan Li Kou Dan ketika mendengar nama Tian Li disebut, wajahnya menjadi kemerahan dan sinar matanya bersinar-sinar Dan ketika bertanya tentang Tian Li, nampaknya demikian tenggang Ah, seperti ia sendiri, gadis bangsawan ini juga mencinta Tian Li Jili 17 Dia tidak mengirim berita apapun, hanya menyuruh aku datang ke sini menghadap pengeran Teng Gisu atau puterinya yang bernama Teng Chin Lan Dan menyatakan bahwa aku ingin membantu menghadapi komplotan pemberontak yang hendak membunuhi banyak pangerar Aku akan membantu menangkapi mereka Ucapan ini mengandung suara yang adanya sombong sekali sehingga Chin Lan tersenyum Gadis sih tinggi hati, pikirnya, akan tetapi kalau kedatangannya ini atas permintaan Tian Li Sudah pasti gadis ini memiliki kepandayan tinggi Apalagi mengingat bahwa ia putri Beng Cu Engkau tahu apa tentang pemberontakan Adik Li Chin Tian Li sudah menceritakan semuanya kepadaku Lalu ia mengulang apa yang didengarnya dari Tian Li Mendengar ini, Chin Lan tidak ragu lagi Gadis ini tentu dipercaya sepenuhnya oleh Tian Li sehingga semua rahasia itu telah diceritakan kepadanya Ah, kiranya Engkau sudah mengetahui segalanya Mari, Adik Chin, mari kita ke dalam lah lalu memegang tangan Li Chin dan ditariknya gadis itu untuk bersama-sama memasuki rumah besar menuju ke Lian Butia yang berada di belakang rumah Eh, Enci Chin Lan Apa maksudmu membawaku keseni kau maafkan aku, Adik Chin Sama sekali bukan aku tidak percaya kepadamu Akan tetapi yang kita hadapi adalah lawan-lawan yang amat lihai Oleh karena itu, sebelum menerimamu aku harus lebih dulu menguji kepandainmu agar Engkau tidak sampai menderita celaka kalau berhadapan dengan mereka Bagus Engkau hendak mengujiku Kebetulan aku pun ingin sekali menguji kepandainmu yang begitu dipuji-puji oleh Tian Li Marilah Li Chin sudah melompat ke tengah ruangan silat itu dan memasang kuda-kuda dengan gaya yang manis sekali Chin Lan tersenyum, lalu mengambil sebatang tongkat dari rak senjata Adik Li Chin, dalam menghadapi para penjahat itu mereka tentu menggunakan senjata Maka ku minta Engkau keluarkanlah senjata andalanmu dan mari kita main-main sebentar Lah melintangkan tongkatnya di depan dada dan sekali putar, tongkat itu mengeluarkan angin berdesir Melihat ini Li Chin dapat menduga bahwa Chin Lan tentu mahir sekali memainkan tongkat itu Apalagi mengingat bahwa ia adalah murid Pek Satu Lokai yang tingkat kepandainya sudah menyamai tingkat kepandain para datuk Gurunya sendiri, atau lebih tepat ibu kandungnya, sudah sering bercerita kepadanya tentang kelihayan Pek Satu Lokai Maka, tanpa ragu lagi ia pun melolos pedang ular merah dari pinggangnya Chin Lan kagum melihat betapa pedang yang belasa dipakai sebagai sabuk itu sudah berada di tangan Li Chin dan mengeluarkan cahaya kemarahan Bagus! Nah, sambutlah serangan tongkatku Adik Li Chin Chin Lan sudah maju menggerakkan tongkatnya dan dengan ilmu tongkat Hok Motung ia menyerang dengan gerakan cepat dan kuat sekali Li Chin yang gudah menduga akan kelihayan Chin Lan, segera memutar pedangnya melindungi diri dan menangkis Terdengar suara nyaring berulang kali ketika pedang bertemu tongkat dan keduanya merasa betapa telapak tangan mereka tergetar Li Chin bertandung dengan sungguh-sungguh, setelah menangkis ia pun balas menyerang, sehingga terjadilah pertandingan yang hebat dan indah dipandang Sinar pedang berbaur dengan sinar tongkat yang bergulung-gelung sehingga sukarlah diikuti pandang mata siapa yang lebih unggul di antara dua orang gadis cantik itu Terdengar suara tongkat berdesir-desir diiringi suara pedang berdesingan Setelah lewat hampir seratus jurus, keduanya masih belum ada yang lebelunggul Li Chin lalu mulai menggerakkan tangan kirinya untuk membantu pedangnya dengan totokanit yang chi Chin Lan terkejut ketika tiba-tiba ada angin menyambar dari jari tangan kiri Li Chin Lan melompat ke belakang dan memutar tongkat sambil berseru Tahan, adik Li Chin Sudah cukup katanya gembira Hebat, ilmu kepandayanmu benar hebat Aku mengaku kalah, ah, encilan Engkau yang hebat Ilmu tongkatmu sungguh mengagumkan Engkau tidak kalah sama sekali Sekarang aku telah yakin akan kemampuanmu Tadipun sebetulnya aku telah percaya karena kalau sampai Li Koko yang menyuruhmu ke sini untuk membantu kami Tentu engkau liai sekali Akan tetapi aku ingin yakin dan sekarang aku tidak ragu lagi Mari ku hadapkan kepada ayah, adik Li Chin Sambil menggandeng tangan Li Chin Chin Lan mengajaknya mengunjungi ayahnya yang berada di tempat tersembunyi dalam gedung itu Li Chin melihat betapa tempat itu terjaga ketat dan berlapis-lapis sehingga akan sukarlah bagi siapa saja yang hendak membunuh Seng Pangeran Ketika memasuki ruangan itu, Li Chin melihat seorang laki-laki berusia hampir 60 tahun duduk seorang diri Orang ini kelihatan tenang dan berwibawa sekali Chin Lan, ada urusan apa engkau masuk ke sini? Dan nona ini siapakah mengapa engkau ajak ke sini maaf, ayah? Karena kedatangan adik inilah maka aku membawanya menghadap ayah Namanya So Li Chin, ayah lah adalah puteri dari Beng Cu So Tek Bun dan ia datang atas permintaan Li Koko untuk membantu kita Dan aku sudah mengujil kemampuannya, ayah Wah, ia hebat sekali, liai dan pantas menjadi pembantu karena aku sendiri pun tidak mampu mengalahkannya Pangeran itu nampak gembira mendengar laporan puterinya Dia memandang kepada Li Chin dengan sinar matuk kagum lalu berkata, selamat datang, nona So Makin besarlah hati kami dengan kedatangan nona yang hendak membantu kami Aku tahu bahwa ayahmu adalah seorang pendekar perkasa yang setia dan dipercaya oleh Sri Baginda Kaisar, Tal Jin Aku datang karena diminta oleh Tian Li dan mudah-mudahan saja aku tidak akan mengecewakan kalian di sini Aku siap menanti perintah untuk melindungi pangeran yang mana Ayah Li Koko telah menceritakan semuanya kepada adik Li Chin sehingga tidak ada rahasia baginya lah Sudah tahu akan semua rencana siasat yang hendak dilakukan pangeran tua, bagus, kalau begitu Akan tetapi, YT kami telah mengatur siasat untuk melindungi semua calon korban dan memasang jebakan untuk menangkap para pembunuh itu Sebaliknya kita menunggu muncul nyatlan Li yang malam ini ditugaskan musuh untuk membunuhku Kita tanyakan kepadanya saja kemana kalian berdua akan ditugaskan Untuk sementara ini, harap nona So suka bersama Chin Lan tinggal di dalam rumah ini dan jangan membuat gerakan keluar agar tidak menimbulkan kecurigaan kepada pihak musuh Sambil bergandeng tangan kedua orang gadis itu mengundurkan diri dan tak lama kemudian mereka sudah asyik bercakap-cakap dalam kamar Chin Lan Keduanya segera menjadi akrab karena banyak persamaan antara kedua orang gadis ini sama-sama terbuka dan keras Malam ini sunyi sekali Malam tanpa bulan bintang karena langit tertutup awan gelap Di dalam kegelapan malam itu nampak dua sosok bayangan manusia berkelebat cepat sekali mendekati gedung tempat tinggal pangeran Tenggisu Biarpun Tian Li sudah meyakinkan hati pangeran tua bahwa dia sanggup membunuh pangeran Tenggisu seorang diri saja tanpa bantuan Tetap saja pangeran tua merasa sangci dan dia mengutus Liok Telomo untuk mengawani Tian Li Agak lama kedua orang ini mendekam di balik semak tak jauh dari tembok yang mengelilingi rumah pangeran Tenggisu untuk melihat keadaan Penjagaan ketat sekali dan setiap beberapa menit sekali nampak belasan orang peronda berjalan di dekat tembok mengelilingi tembok pagar yang tinggi Suhu, penjagaan ketat sekali Kalau kita berdua yang masuk ke dalam akan lebih mudah ketahuan musuh Sebaiknya suhu menanti di sini biarkan aku masuk melakukan tugas itu Percayalah, pasti berhasil kalau aku bergerak seorang diri Lebih mudah bersembunyi kalau masuk seorang diri dan suhu menanti di sini sampai aku keluar Liok Telomo yang sudah tahu akan kelihayan bekas muridnya ini mengangguk Akan tetapi hati-hatilah Aku mendengar penjagaan di dalam gedung itu ketat sekali sejak serangan pertama itu gagal Jangan khawatir, suhu Aku pasti berhasil kata Tian Li dan dia menggunakan penutup muka dari sutra hitam Kemudian berkelebat ke depan mendekati pagar tembok Dia membiarkan serombongan peronda lewat Setelah mereka lewat, tubuhnya melayang naik ke atas pagar tembok dengan kecepatan luar biasa Sehingga kalau ada yang kebetulan lewat tentu hanya mengira bahwa itu bayangan pohon saja Liok Telomo yang mengintai dari balik semak-semak menggeleng kepala dengan kagum Hebat sekali Gin Kang muridnya itu Dia mengerti mengapa bekas muridnya mencegah dia masuk karena dia sendiri tidak mungkin dapat bergerak seringan dan selimcah itu dan kalau sampai ia ketahuan, tentu tugas penting itu akan menjadi gagal Sementara itu, Tian Li benar-benar mempergunakan ilmu kepandainya untuk menyusup ke dalam tanpa diketahui para penjaga Padahal Pafa Penjaga Mi lakukan penjagaan dengan penuh kewaspadaan Gerakannya demikian cepatnya sehingga dia dapat menyelinap dan bersembunyi setiap kali ada gerakan dari para peronda Akhirnya dia tiba di luar ruangan DL mana pangeran Tenggisu bersembunyi Dan pada saat itu dia mendekati pintu, dua sosok bayangan berkelebat dan dia sudah ditodong sebatang tongkat dan sebatang pedang yang dipegang oleh Chin Lan dan Li Chin Tentu saja dia melihat munculnya dua orang gadis ini Maka dengan cepat dia membuka kedoknya sehingga dua orang gadis itu dapat mengenal wajahnya Li Koko kata Chin Lan Engkau membuat kami terkejut dengan kedokmu itu Tian Li Penjagaan demikian ketat Bagaimana engkau dapat masuk sampai ke sini tanya Li Chin dengan kagum SSTTT, mari kita temui Teng Taijin Kata Tian Li Chin Lan membuka daun pintu ruangan itu dan ketiganya masuk ke dalam Pangeran Chang menyambut munculnya Tian Li dengan gembira Bagus, engkau telah dapat menunaikan tugas Neryu dengan baik Tian Li, Tai Jin, mulai saat ini harap Tai Jin bersembunyi dari siapapun juga dan suruh orang menyediakan peti mati di ruangan depan Biarkan orang-orang besok datang melayat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan pihak musuh Baik, semua akan diatur seperti kita rencanakan Duduklah, Tian Li dan jelaskan kepada kami tugas apa yang harus diserahkan kepada Chin Lan dan Nona Li Chin Untuk semua calon korban sudah dikerahkan pasukan dan panglima-panglima yang tangguh untuk menyelamatkan dan menangkap para pembunuh Yang terpenting sekali adalah penangkapan atas diri koksu Pak Tian Ong Selain dialihai bukan main, juga tentu dia memiliki kawan-kawan yang tangguh Oleh karena itu, saya sendiri dibantu Lan Moi dan Li Chin yang akan melakukan penggera bigeng itu, kata Tian Li Saya akan menghadapi Pak Tian Ong sedangkan kawan-kawannya akan dihadapi Lan Moi dan Li Chin Benar juga, kata pangerah teng penyerbuan terhadap istana pangeran tua akan dipimpin sendiri oleh panglima Gui dan para panglima yang lain Nah, sekarang saya harus ketuar Lan Moi, engkau boleh mengejarku keluar sambil berteriak-teriak agar para penjaga juga ikut mengejar Akan tetapi setibanya di luar harap melepaskan aku sehingga aku dapat meloloskan diri Ini untuk meyakinkan mereka bahwa tugasku berhasil baik Baik, Liko kata Chin Lan Engkau tunggu saja di sini bersama ayah Adik Li Chin, Tian Li meloncat keluar sambil mencabut pedangnya Tak lama kemudian Chin Lan berteriak, tangkap penjahat dan ia pun melompat dan melakukan pengejaran Tian Li sudah mengenakan lagi kain hitam di depan mulut dan hidungnya Mendengar teriakan-teriakan Chin Lan yang berulang-ulang Para penjaga terkejut dan mereka semua keluar dan menghadang bayangan hitam yang berlarian Akan tetapi bayangan hitam yang berlarian itu memutar pedangnya dan golok para penjaga begitu bertemu dengan pedang itu menjadi patah-patah Ributlah para penjaga melakukan pengejaran bersama Chin Lan Akan tetapi bayangan hitam itu sudah melompati pagar tembok Li Oktelemo yang bersembunyi di luar, mendengar teriakan-teriakan itu dan ia melihat Tian Li meloncat keluar dari panar tembok Di pejar seorang gadis es yang dikenalnya dari sinar lampu pagar sebagai putri pangeran Tenggisu yang pernah datang ke istana pangeran tua Dia hendak membantu Tian Li, akan tetapi Tian Li yang sudah tiba di dekatnya berkata Hayo kita lari dan keduanya lalur nelarikan diri menghilang ke dalam kegelapan malam Setelah tidak ada yang mengejar lagi, mereka berputar dan kembali ke istana pangeran tua Bagaimana hasilnya? Tanya Li Oktelemo Beres! Dia sudah tewas kata Tian Li singkat Bagus, ah, bagus sekali Tian Li Aku banggar nempunyai murid seperti engkau Kata kakek itu dengan gembira bukan main Dia membayangkan usaha pangeran tua akan berhasil dan sebagai seorang pembantu yang berjasa Tentu saja akan mendapatkan anugerahnya Kelak kalau pangeran tua berhasil menjadi kaisar Kedatangan Tian Li disambut oleh pangeran tua dan kaki tangannya Mereka semua gembira bukan main mendengar bahwa pangeran Tenggisu telah berhasil dibunuh oleh Tian Li Li Oktelemo menceritakan dengan bersemangat betapa bekas muridnya itu setelah berhasil membunuh pangeran Tenggisu Ketika keluar ketahuan dan dikejar oleh putri pangeran bersama para penjaga Akan tetapi dapat dengan selamat meloloskan diri bersama dia Pada keesokan harinya tersiar berita bahwa semalam pangeran Tenggisu telah tewas dibunuh penjahat Dan pangeran tua sendiri ikut melayat ke rumah pangeran Tenggisu yang terhitung adik dirinya itu Dia menyaksikan sendiri peti mati yang ditangisi keluarga adik dirinya Juga dia melihat anak-anak pangeran itu termasuk Chinlan yang duduk dengan wajah duka di dekat peti mati Tidak ada keraguan lagi bahwa memang tugas yang dilakukan Tian Li telah berhasil dengan baik Malam itu terjadilah peristiwa-peristiwa yang amat hebat dan diardiam Sebagian besar penduduk kota raja tidak tahu sama sekali bahwa malam itu terjadi usaha penibunuhan besar-besaran dan penangkapan besar-besaran pula Rombongan-rombongan pembunuh berkeliaran menuju ke istana-istana para pangeran yang secara rahasia telah dijaga ketat oleh pasukan yang amat kuat dan yang memasang jebakan untuk menangkap para pembunuh Satu di antara rombongan-rombonganku adalah rombongan Liok Telomo yang dibantu dua orang yang menuju ke istana pangeran Kiantek Karena biasanya istana para pangeran tidak pernah dijaga secara ketat Maka malam hari itu Liok Telomo berjalan santai dan memastikan bahwa tugasnya akan berhasil baik Apa sih sukarnya membunuh seorang pangeran bagi seorang datuk seperti dia? Apalagi dia dibantu oleh dua orang yang cukup tangguh Kalau menghadapi belasan orang penjaga saja, dua orang pembantunya sudah cukup Sedangkan dia sendiri akan dapat masuk ke dalam membunuh pangeran Kiantek Akan tetapi ketika dia dan dua orang kawannya tiba di belakang istana pangeran itu Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Tian Li telah berdiri di depannya Eh, engkau, Tian Li Mengapa engkau di sini? Bukankah tugasmu di lain tempat? Tian Li tidak menjawab Akan tetapi tiba-tiba kedua tangannya bergerak dan dua orang pembantu Liok Telomo yang sama sekali tidak menenduga akan diserang itu terkulai roboh karena telah tertotok Hei, apa yang kau lakukan ini? Tanya Liok Telomo marah sambil melolos sabuk rantainya Liok Telomo, aku sengaja menghadangmu di sini untuk menasihatimu Dahulu, pernah engkau menyelamatkannya waku dari tangan tukang-tukang pukul bahkan engkau telah mengangkatku sebagai murid Karena itulah maka aku sengaja datang untuk mempersilahkan engkau cepat melarikan diri agar lolos dari penangkapan pemerintah Aku tidak ingin melihat engkau celaka, Liok Telomo, Tian Li Apa artinya ini artinya, Liok Telomo, bahwa semua permainan pangeran tua sudah berakhir Semua pembunuh akan ditangkap dan juga pangeran tua malam ini akan diserbu dan ditangkap Engkau juga akan ditangkap kalau kau lanjutkan hendak membunuh pangeran kiantek karena di sana sudah dijaga oleh pasukan yang kuat Tapi bagaimana bisa bocor rahasia ini?